Oke AJM Talkers, hari ini AJM Talk kedatangan tamu yang spesial banget Perempuan cantik, menawan, dan pastinya jago banget jatir ya guys Nah, ini dia Gue Iridi Budianto, kita bahas di AJM Talk Halo AJM Talkers, balik lagi nih sama gue Iridi Budianto di AJM Talks Dan hari ini AJM Talks kedatangan tamu yang bener-bener spesial banget Udah cantik, menawan, jago banget nih, nyetirnya nih asli Ya ini namanya Kak Fedba, halo Kak Halo Kak, kenalnya Kak, aku Rian, osmaga dengan AJM nih Ya, salam kenal Ya, kibatnya udah dateng menjemputin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng AJM Talkers di rumah Sebelumnya aku mau nanya nih, penasaran, Fedba, itu nama asli kak apa nama panggung nih Kak? Nama asli, Fedba sih Fedba, oh Fedba berarti lemak Iya, sorry lah Iya, nama asli, nama panjang aku Fedba Ina Fadba Ina, Fadba Ina Jadi dipanggilnya Fadba Ina Fadba Ina lucu ya Sebelumnya gak sih ceritain sedikit mengenai awal karir kakak di dunia, pertama kan kau pernah masuk ke dunia peran ya? Ya, betul Boleh gak sih ceritain sedikit gimana sih bisa proses masuk ke dunia peran tersebut? Ya, jadi waktu itu aku lagi galau ya Galau, galau langsung masuk ke dunia peran Itu cewek-cewek galau Keren banget sih Rami Iya, terus kayak gitu aku ada yang tewarin buat casting, buat FTV Yaudah aku ikut, terus disuruh adegan marah sampe nangis Karena aku lagi galau Jadi dapet lah Sebenernya itu curhat sebenernya Oh my god Tapi ada berkah lah ya di balik galau itu Akhirnya aku bisa masuk FTV Karena sekali casting itu aku langsung masuk alhamdulillah Dan aku kira aku bakalan jadi kayak ekstras gitu yang keliatan jempolnya doang Oke, iya bisa Iya, tapi ternyata disitu aku jadi pacarnya pemeran utama Wah, langsung dapet lead yang lumayan bentuk berbeda itu ya Iya, dan dari awal sampe akhir ada scene-nya ada aku semua kayak gitu Wow Wah ini gimana gitu kan Karena aku gak ada basic acting utamanya Terus yaudah aku belajar dan aku tertarik gitu Wah seru juga ya ternyata acting Akhirnya yaudah akhirnya terjun lah di dunia peran Yang ikut serta, yang ikut serta dalam casting itu ada berapa orang Kak? Wah banyak sih aku juga gak tau ya Banyak juga ya? Oh itu lumayan berarti Buset langsung masuk terima guys Iya tiga hari kemudian kan ditelepon kan Terus kebetulan syutingnya deket rumah di puncak Hmm oke oke Jadi wah boleh yaudah Masih inget nama FTV nya apa? Lupa, itu tuh panjang banget judulannya Panjang banget Selain di dunia peran Kak Fatbay juga jadi model juga nih Iya Bener gak? Iya betul Nah itu Kakak tuh fokus ke model kah setelah dunia peran atau saling bebarengan nih? Dunia-dunia peran juga sambil bareng ke model atau gimana? Sebetulnya kalo model itu aku dulu dari SMA atau kuliah gitu Aku udah mulai ikut-ikut kayak jadi model gaun pengantin Terus model makeup Nah berbarengan sih Berbarengan? Terus akhirnya jadi model foto kayak gitu Itu ada belajar lagi ga sih? Atau langsung belajar secara otodidak aja Kakak? Aku learning by doing Learning by doing Semuanya kayak gitu Keren banget sih Karena kan yang aku tau kalo model itu ada beberapa hal yang diperhatikan kan? Kayak misalkan dari gesture dan lain-lain gitu Iya betul Berarti Kakak ini multi talenta juga itu ga ada nih Kak? Banyak banget soalnya Ya kan nge-host juga? Nge-host juga Itu pertama kali nge-host dimana tuh Kak kalo boleh tau? Nah gue pertama kali nge-host itu di acaranya Boleh sebutin ga? Boleh 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 Di acaranya Black Experience Black Experience Iya Sama Mas Boy Mas Boy Tau 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 Host fenomenal tuh di Black Experience Iya Lama banget Nah disitu sama Mas Boy Terus diajarin juga gimana kan Terus aku kan buta banget nih otomotif ya Iya Aku juga learning by doing juga Belajar juga disana Wah ternyata seru juga ya otomotif Nah disaat jadi Untuk interestnya itu gimana Kak ceritanya bisa Bisa interest ke otomotif kan Kakak secara Cantik Ya kan Kalem lah kayak gitu loh Kak katanya dari Dari physically ya Dari physically kalo aku bisa ke otomotif yang Kesana tuh kayak Tomboy gitu-gitu loh Kak Kok bisa ada interest ke otomotif gitu loh Karena aku liat kayak mobil-mobil motor-motor ada tuh keren-keren banget Sebenernya aku ga feminim-feminim Gak feminim banget Oh ga feminim banget tuh Aku laki loh Oh 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 Oke Kak Iya aku tuh lebih suka kayak Yang menantang Kayak gitu Terus juga Aku gatau ya kayaknya Gak terlalu suka yang Yang terlalu feminim gitu gak terlalu suka Tapi yang terlalu laki juga gak suka Jadi aku di tengah-tengah aja Iya jadi bisa kesana kesini Tapi kalo bisa milik pakein juga gak ribet ya Kak Iya Kaling kawasan Kawasan Pake otter kayak gitu doang sih Dan Kenapa tertarik Karena menarik menurut aku Dan aku suka banget kayak ngeliat Mobil-mobil Dan dari dulu tuh aku jaman SD Aku udah main Need for Speed Game 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 for Speed Terus seru banget Terus seru banget Terus ada drag juga Ada track Nah dari skema yang otomotif kan banyak tuh yang modifikasi ya kan Modifikasi Bahkan juga ada yang Balap-balapan juga Nah Kak Fatby juga nih guys Adalah seorang drifter Nah kok bisa drifter Kak Gitu loh Gimana Kak? Bisa ceritain gak? Sebenernya gak pernah mimpi ya Bisa ngedrift Karena kok dari awalnya tuh gak bisa mobil sama sekali Tapi langsung belajar drift Di saat itu juga Jadi Bajar mobil Sekalian ngedrift gitu? Iya Wow Ya aku bener-bener buta gitu loh Gak tau mana gas Mana rem Mana kopling Dan itu Aku suka hal yang menantang kan Katanya aku tadi Nah Terus aku diajakin kan Pas awalnya tuh aku diajakin Mau gak jadi influencer otomotif sama Kak Akbar Oke oke Ya Wah Boleh juga tuh Ya udah kamu mau bikin konten apa gitu kan Aku pengen kayak review mobil Tapi aku gak tau mobil Yaudah kamu mulai ngedrift aja Yaudah di tawaran ngedrift Akhirnya belajar ngedrift Di Sama Kak Akbar Terus kok jadi Ketagihan Bahkan Kayak aku happy banget ketika aku ngedrift Dan itu hal yang paling bikin aku happy Bisa gak ada emosi juga kali ya Kayak bisa di doang Ya mungkin Ngilangin stress gitu Karena ada nalin kan Iya bener Bener Butuh berapa lama kan untuk belajar drift itu Kalau boleh tau Kalau aku lumayan lama ya Dibandingkan sama yang lain Mungkin Apa ya Aku tuh susah buat feelnya Karena emang bener-bener dari buta banget kan Gak pernah Jadi lumayan lebih lama Mungkin Untuk bikin donat Aku bisa 5 kali Latihan 5 kali tuh langsung dapet gak sih Dari orang yang belum bener-bener Sorry agak Gak tau gitu loh Belum bener pure gak tau Terus bisa Dalam 5 kali udah bisa bikin donat Muter tuh Ya Cepet lah Hahaha Lumayan Terus waktu pas kompetisi Karena Ya Apa namanya Nervous juga Nervous ya Sempet Kayak waktu pas latihan udah bisa nih Muter berkali-kali gitu Bikin donat Tapi pas lagi kompetisi Itu satu kali aja gak bisa Frasier kali ya Wah itu kayak Aku sedih banget aku nangis abis itu Hahaha Iya sih beda banget Frasiernya kalo lagi di kompetisi kan Tekanannya dari diliat orang-orang juga kan Iya diliat orang-orang Itu bener-bener kayak aku gementer banget Nervous Tapi berapa kali gagal Aku gak nyerah Sampai akhirnya aku dapet podium 2 Wih Di hari yang sama itu Kenapa Di hari itu juga Enggak Jadi beberapa kompetisi Oh beberapa kompetisi Oke Kayak coba-coba terus Sampai bisa Akhirnya dapet podium 2 Kenapa memilih drift Daripada slalom Karena ada 2 atau slalom Oh iya Itu perbedaan apa sih kak Untuk jam coversnya yang belum tau Oh iya aku juga gak Gak tau begitu dalam slalom ya Iya Tapi kalo slalom itu Kita tuh harus menghafal Muternya dimana Beberapa kali Kayak gitu Oke Dan kebetulan aku rada lola juga Untuk mengingat Hehehe Oke oke Jadi aku Belum pernah coba sih kalo slalom Tapi aku pengen banget coba Pengen banget coba Pengen banget coba Oke oke Bedanya itu Mungkin dari settingan mobilnya Juga beda kali ya Oh settingan mobil juga beda Iya mungkin kalo drift kan Dari Roda belakang ya Kalo slalom Kayaknya roda depan deh Dan itu kalo gak salah juga Mungkin kalo di slalom Penilai keindahannya Juga beda kali ya Iya beda Kalo drift bener-bener nilai Keindahan Sama bisa Clipping-clippingnya Kalo slalom itu Waktu juga kan Oh iya ada waktunya ya Oh itu lebih pressure sih Kalo menurut aku ya Oh iya Karena di waktu Terus juga Kita harus menghafal Dimana aja harus Muter kanan kiri Kayak gitu segala macem Hmm Mau nanya kan lah ke sebagai Anak perempuan juga ya Di keluarga kan Nah untuk ngikut kayak Drift kayak gini Kayak kesana Kubut-kubutan Ya kan Adalah Ini gak sih kakawateran dari keluarga Enggak sih ya Malah waktu itu aku mau Ikut Yang tau gak sih Pesawat yang Gak Pesawat Iya Pesawat yang Gak ada mesinnya Itu loh Aduh aku lupa namanya apa ya Ada aku mau ikut itu kan Diyadakin sama temen aku Terus aku bilang Boleh gak Karena aku tertarik gitu kan Seru nih terbang Tapi gak ada mesinnya kak Emang gak ada mesinnya Jadi kita tuh ditarik sama pesawat Oke Yang lain Terus nanti gitu Dilepasin Yaudah kita terbang sendiri Oh Nanti diliat lah Terbangnya kayak gimana Terus landingnya bagus atau enggak Oh itu ada kompetisinya juga Ada 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 Nah terus Gak dibolehin Karena kan Udah lah yang di darat aja Ya udah ngeri kak Ngeri gak sih guys Melayang-melayangnya juga Iya melayang Tapi yang penting Di dalam track sih Jangan sampai kita Balapan Itu di jalan raya Kan itu membahayakan orang banyak Oh betul Itu mengganggu banget kan Kita harus pada tempatnya lah Di sirkuit aja masih Ada resiko Untuk cedera Betul Nah Sekarang Kak Fatbaid dan Geronu juga mau terjun Ke dunia audio carnya nih Iya betul Nah itu awalnya seperti apa kak Kok bisa interest ke audio nih kak Akhirnya kak gitu loh Aduh jadi gini ya Maaf nih ya Hahaha Kalian tau gak sih Jadi aku itu Aku gak tau kenapa Karena aku kan beli mobilnya second ya Hmm Nah terus Jadi Si mobil aku tuh Sama handphone aku Gak bisa nyambung Kayak Jadi si audionya tuh Putus-putus gitu Oke Terus juga kayak Rasanya gak enak gitu kan Karena putus-putus Tapi kalo nyetir gak ada Musik tuh kayak Iya lah Hampah gitu Kayak aku Gak ada kamu tuh Hampah banget Dunia ini Betul 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 Iya Nah sampe aku Karena gak bisa dihubungin kan Handphone aku sama Mobil Aku pake Audio kecil gitu Dalam mobil Yaudah aku Bawa kan kemana-mana gitu Karena buat menemani aku Biar gak kesepian Terus udah kayak gitu Kayaknya aku harus ganti audio deh Aku sempet bikin story gitu Ini ganti audionya Atau ganti mobilnya ya Gitu Waduh Aku tidak suka audionya Tapi aku ganti mobilnya Aiguu Aiguu Tapi mau ganti mobil Belum ada juga duitnya Gitu kan Jadi ganti audio dulu Nah terus aku Searching-searching Tanya-tanya Soal audio Wah seru juga ya ternyata Ah kayaknya aku pengen ganti di audio aku Gitu sih Dari hal yang kecil Dari connect aja itu ya Masalah konektivitas kali ya Iya Kan emang Kita juga kalo mau jualin hubungan Harus connect dulu kan Betul Betul guys itu Itu pelajar Tahap pertama Harus connect dulu Saling paham juga ya guys Jangan sedih Jangan sedih Iya Jadi remen aja kak Nah Kalo boleh tau nih kak Dengar-dengar juga Kak Fatboy juga mau berkompetisi di dunia audio nih Iya Nah Kok bisa langsung ikut ke kompetisi gak Adain kelasnya seperti apa gitu Iya Karena Apa ya Sayang aja gitu kalo Nanggung-nanggung kan Jangan kentang-kentang Gapasih yang kentang-kentang Gak suka yang kentang-kentang Aku aja dari Yah ngapain lah belajar mobil gitu kan Langsung berdrip Langsung berdrip Iya bener juga ya Sekarang audio gak ganti langsung 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 Yoi Hello guys Ini Cewe-cewe kompetitif nih Baru guys Iya kan Nah Udah ada bayangan belum seperti apa Nanti mau konsepnya seperti apa gitu Belum sih Tapi aku butuh Aku ada temen aku juga Yang bisa kasih tau ada konsep apa aja Nanti aku juga bisa pilih lah Konsultasi dulu ya Konsultasi dulu sama temen aku Sama Mas Boy Mas Boy juga Gi Mas Boy Mas Boy Mas Boy Mas Boy juga Mas Boy Jadi konsultan juga Semuanya bisa Kalau gak ada KaFatba juga Semuanya juga bisa Tapi aku belum bisa jadi istri Dari seseorang sih Nah boleh tahu juga nih, dari sekian banyak toko audio, kenapa memilih AJM Audio Works kak sebagai pilihan untuk pemasangan audio kesayangan di mobilnya kakak? Nah jadi kan aku lihat ya kalau AJM Audio Works ini, udah banyak banget pencapaiannya, penghargaannya kayak gitu. Jadi aku lebih trust aja, terus juga keren-keren juga ya udah aku lihat di Instagramnya, udah aku review kayak wow, jadi aku tertarik sama AJM. Terus juga kebetulan aku kenal juga, ya dikasih tahu juga ada kita bisa untuk build audio, kayak gitu, oh oke yaudah kita coba, dan nanti aku juga pengen lihat hasilnya seperti apa. Tapi aku udah cobain juga sih, yang mobil yang di kontes kemarin ya di SQ ya, di Black ya? Ya betul, dia menang juga kan kemarin AJM. Menang, menang, menang. Iya makanya aku, yaudah aku pilih AJM. Mantap, dan semoga hasil pembangunan audionya sesuai ekspetasi kak Fatbay. Amin, amin, amin. Ada nggak sih kak nanti proyek-proyek selanjutnya yang mungkin Kak Fatbay mau kasih tahu ke teman-teman AJM Talkers di rumah? Ada proyek yang lagi kak atau stun? Palingnya aku mau cover-cover lagu lagi. Sama aku mau bikin series sih. Series? Iya. Itu ntar tayangnya di mana tuh kalau tahu? Tayangnya di... Udah boleh di share kan? Di tiktok. Di tiktok, oke oke. Kayaknya di tiktok sama di reels. Mantap banget tuh. Guys tungguin serisnya kak Fatbay di tiktok ya. Oke kak, mungkin itu aja nih hari ini kita ngobrol-ngobrolnya kak ya. Thank you banget udah mampir ke AJM Audio Awards. Dan semoga hasil pembangunan audionya sesuai dengan ekspetasi dan bisa menjuarai tiap kelas yang nanti diikuti di dalam kompetisi audio. Amin, semoga menang. Doain ya. Masa angkat piala nggak sih nanti ya kan? Keren banget sih. Iya. Sama-sama. Oke, Jam Talkers. Thank you banget nih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk membangun channel AJM Audio Awards berkembang pastinya guys. Oke, thank you. See you in the next content AJM Talk. Goodbye.